Ya, kita bukan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari mengenai akuntasi syariah, khususnya mengenai akuntasi musyarakah ya, maaf ya, bukan salam ya. Salam itu, kalau misal, marah sebelum mutanya sudah mulai ya, sudah dibahas ya. Nah, setelah muda roba itu adalah musyarakah, yang harus dipahami terlebih dahulu teman-teman, itu pada musyarakah ini adalah ada dua, atau lebih dari dua, ya, dua pihak atau lebih, yang mana saling mencampurkan harta mereka, ya, saling, apa namanya, kalau dibilang itu urunan, ya, keurunan, ada tanjakan, ada urunan, kan ya, keturunan. Jadi, patungan, ya, patungan, ya, atau patungan, ya, patungan itu, kalau diem itu patungan, ya. Jadi, saling, patungan itu mencampurkan, sirkah sebenarnya, ya, saling mencampurkan harta, ya, dalam menjalankan sebuah proyek tertentu, ya, dalam menjalankan sebuah proyek tertentu, ya, atau ada sebuah usaha tertentu, yang mana ada dua pihak atau lebih, mereka saling menaruh harta mereka masing-masing untuk menjalankan sebuah usaha atau bahasanya amal, ya, nah, itu namanya musyarakah, ya, yang mana nanti akan ada hasil, ya, nah, hasilnya atau untung ruginya ini, ya, akan di, apa, dijalankan sesuai dengan kesepakatan, ya, dijalankan sesuai dengan nisbah kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah itu dia laba atau maupun dia itu rugi, ya, yang mana nanti akan ada akuntansi, ya, untuk yang kedua-duanya. Jadi, pada musyarakah ini tidak ada istilah sohibulmal dan tidak ada istilah mudorib, ya. Sohibulmal itu dua-duanya sohibulmal, ya, nah, tapi mudoribnya ini, ya, mungkin nanti ada istilah sekutu aktif, sekutu pasif, ya, nah, sekutu aktif itu adalah pihak yang menaruh dananya dan dia juga pihak yang menjalankan usaha, ya, nah, sekutu pasif itu adalah pihak yang menaruh dananya tapi dia tidak menjalankan usaha tersebut. Nah, itu namanya sekutu pasif, ya, nah, eh, padahal kodasi musyarakah ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi, ya, mengenai bagaimana bagi hasil di akhir, ya, apakah itu dia untung apapun dia rugi, ya, tentu saya akan share screen, ya, kelihatan teman-teman, ya, oh, ini aku ikut aja oke ini agak-agak error, ya, Word-nya, apa, Microsoft-nya dari kemarin kenapa lah ini? mana-mana, tiga eh, hero kan halo? kenapa nggak? aduh window ya, teman-teman, bisa lihat ya ini agak error, ini ada gangguan teknis hitung nggak, Pak? ya malah freeze lalu tes-tes iya, Pak dengeran ya iya, Pak cuman saya kayaknya agak nge-freeze, ya, Pak nah, ini cuma dia kehilangan ini, nih di saya, nih ntar nanti begini ya oke ini agak-agak error ininya, nih, ya berpunya agak membeku, dia ntar ntar selamat 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 ya, ini sembari menunggu sembari normal ya balik nunggu kembali normal normal ini membekuin dia, ya mungkin ntar stop saya dulu ya, bentar ya oke saya stop saya dulu karena ada gangguan gambar saya jadi gelap begini nah, bisa bergerak ininya ntar ini kenapa dia ya tunggu bentar ya ini gangguan teknis misalnya juga gelap iya, Pak iya, Pak yuk iya, ada Pak iya 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 saya juga masih belum keluar ini ya gambarnya kenapa ya iya saya juga gak keluar video saya juga nah ini baru normal nah dari kemarin ini microsoftnya aneh nih masa buka microsoftnya buka aplikasi gambar ya ini udah saya buka lagi banyak apa ini nih ini udah editing mana yang hang ya nah kan begini lagi maka ini dia let's move this window away from the set application nah ini baru dibuat udah keluar ya udah bisa lihat ya 10 menit buat buka satu powerpoint aja 10 menit ya parah banget ya iya pak usia roka berbeda dengan pembiayaan muda roba yaitu disini bang syariah dan nasabah ya bersama-sama mencaturkan harta dana dalam suatu proyek nah muda roba dana yang diperlukan saya jelaskan tadi udah ya nah sama ini di masyarakat juga ada harta non-kas juga ya yaitu berupa mesin atau berupa gedung atau berupa apapun itu ya jadi bisa saja patungannya satu ngasih uang yang satu ngasih gedung gitu ya yang satu ngasih uang yang satu ngasih mesin ya bisa ya nah jadi bisa apanya bisa berbagai macam aset ya tidak selalu berupa uang tunai ya lalu dua belah pihak bersedia untuk sama-sama menanggung kerugian sebesar komposisi modal masing-masing kerugiannya ya dan jika menghasilkan keuntungan disebutkan pada masing-masing pihak tanpa harus sesuai dengan porsi modal yang disetorkan maka berhasilkan kepada kesepakatan atau nisbahnya ya pada nisbah masing-masing lalu para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana ya atau aset ya salah satu mitra dapat membalikkan dana tersebut dan memberikan bagian hasil yang telah sepakatin nisbahnya masing-masing masing-masing dapat diberikan dalam bentuk kas antara kas atau asing-masing dapat dimitakan jaminan bisa menggunakan jaminan jadi misalkan ada dua orang misalnya teguh sama koiri gitu ya misalkan koiri ini yang ngasih uang ke teguh sepakat bersama-sama menaruh dana yang menjadi fotoaktif misalkan teguh gitu ya nah tapi kata koiri gue boleh gak saya minta jaminan kan uang saya diteguh nih kan apa namanya kalau misalkan nih ya jaga-jaga deh gue saya khawatir kan saya khawatir teguh kabur larikan diri gitu kan saya minta dong jaminan teguh apa nih boleh aja kayak gitu jadi bisa dimintakan jaminan untuk saya sekutu aktifnya ya nah ini ada namanya musyarakat permanen yaitu bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akat dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akat ya jadi bagian modalnya itu misalkan teguh misalkan teguh makhairi ya sama topik deh ya bertiga nih sekarang 30-30-40 ya nah ini sampai selesai akat kontraknya tetap segitu ya 30-30-40 gitu kan nah itu selesai sampai akhir masa kontrak tetap 30-30-40 lalu ada sebagian menurun nah ini jadi ada sebagian dananya itu apa namanya ininya ya urunannya urunannya patungan dana patungannya itu itu ada sebagian yang dia ini apa menurun yang turunnya juga ada pengalihan adanya pemindahan jadi ada pihak yang dia menambah terus ininya modalnya ya ada pihak yang dia menurunkan dananya yang menurun ini apa namanya dinamakan musyarakah menurun ya nah disini yang sering apa yang digunakan itu adalah musyarakah mutanakisoh ya langsung dinamakan itu musyarakah ya mutanakisoh ya jadi ada bagian modalnya yang makin menurun ya nah ini memang PSAK-nya masih PSAK nomor 59 tapi secara substansi ya itu sama ya hanya saja memang PSAK 59 itu memang lebih kepada keperbankan sariah ya oleh PSAK yang tahun 2013 itu PSAK yang nomor 101 sampai dengan oh ini PSAK 106 ya yang 101 sampai dengan 112 itu ya PSAK 106 ya nah ini sudah menjadi PSAK akuntansi syariah untuk penanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakat dan sebagai dasar penentuan berhasil maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakat harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakat tersebut ya untuk memperjelas sebuah ini misalkan PT ABC memiliki usaha pakos sudah berjalan selama 5 tahun kemudian PT ABC akan membuka usaha baru yaitu jasa air isi ulang nah yang menjadi patungan disini adalah jasa air isi ulang ya untuk penerian unit usaha baru ini perusahaan meminta pembiayaan ke bank syariah dengan akad masyarakat modal penerian usaha air isi ulang itu 100 juta nah perusahaan ini punya uang 30 juta sisanya 70 juta inilah yang akan dari bank syariah ya yang akan menjadi dana seputu pasif sebenarnya sepakatan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah misalnya 40 banding 60 dan bila rugi pembagian rugi pada modal masing-masing ya yaitu 30 banding 70 lalu catatan akuntansi yang harus dibuat PT ABC tersebut adalah hanya berasal dari usaha air isi ulang saja yang artinya yang dijadikan musyarakatnya itu adalah usahanya adalah usaha air isi ulang kalau usaha yang ini apa nih toko enggak ya toko sembahkonya enggak dengan demikian laporan laba rugi yang akan digunakan dasar bagi hasil adalah laba rugi dari hasil usaha air isi ulang saja tidak termasuk dari laba rugi usaha sembahkonya lalu bagaimana penakuan akuntansinya pengukurannya pembiayaan dalam bentuk kas sebesar jumlah kas yang diterima pembiayaan dalam bentuk non-kas nah ini dari nilai wajar atau nilai pasar jika terjadi stasi dianggap sebagai keuntungan atau kerugian biaya-biaya yang timbul akibat proses akad musyarakat tidak bisa dianggap sebagai pembiayaan musyarakat ada persetujuan dari semua mitra musyarakat laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disetakati lalu rugi diakui mengurangi pembiayaan musyarakat jika periode sebelumnya terjadi kerugian maka bagian laba pada tahun berikutnya yang diterima dikompensasikan kepada modal namun apabila rugi musyarakat diakibatkan kelalaian atau usaha mitra aktif maka kerugian tersebut di tanggung sepenuh oleh mitra tersebut pada saat kontrak berjalan kerugian tersebut akan menyebabkan berkeluannya modal pihak mitra pengelola lalu pada saat jatuh tempoh pembiayaan musyarakat yang belum bisa dikembalikan oleh nasabah dianggap sebagai piutang musyarakat jatuh tempoh nah ini nasabah itu kalau dalam bank syariah dia adalah mitra aktif sedangkan bank syariahnya itu adalah mitra pasif kalau dalam bisnis syariah maka investor itu adalah mitra pasif sedangkan pengelolanya itu adalah mitra aktif tapi dua-duanya sebenarnya dua-duanya itu investor hanya saja ada pihak yang mengelola dia sering mengelola juga dia menaruh dana itu dinamakan mitra aktif juga kerugian disebabkan oleh kenalayan salah satu mitra maka kerugian diakui sebagai piutang musyarakat itu tempoh bagian bank syariah atas modal yang menurun di sebagian nilai historisnya bank dapat dimilikan untuk minta jaminan nah ini bank karena bank itu mitra pasif yang tadi saya bilang itu koyiri sama teguh koyiri sama teguh jadi misalkan si teguh mitra aktif terus koyiri mitra pasif koyiri bisa minta jaminan kepada teguh nah ini mengenai pencatatannya metodenya akundasi musyarakat mitra aktif berasa takat telah diatur sampai asalkan 106 tahun 2007 berikut penjelasan selengkapnya dan bagaimana mitra aktif mencatat dalam pembukuannya investasi musyarakat diakui berdasarkan penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakat mengukuran investasi musyarakat adalah sebagai berikut dalam bentuk kas ini sebesar uang yang diserahkan dalam bentuk aset non-kas ini sebagai nilai wajar dan juga terdapat sisi antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas sehingga sisi bisa diakui sebagai penilaian aset musyarakat bisa rugi atau bisa lebih tinggi atau lebih rendah dalam ekuitas sisi penilaian aset musyarakat disebut diamortisasi kalau aset non-kas yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis yang ditambah dengan penyusutan atau sekenaikan nilai aset dan penilaian kembali saat penilaian non-kas sebenarnya sama saja bagi yang bank maupun yang bisnis sama nah ini kita langsung masuk aja ke contohnya pada tanggal 1 Maret 2009 bank sariah bekerjasama menandatangani akad musyarakat dengan PT Maju untuk menjumpulkan modalnya dalam usaha garmen bank sariah menyerahkan kas 200 juta dan mesin produksi sebanyak 10 unit nilai buku mesin adalah 9 juta per unit sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut nilai 10 juta nah ini nilai buku diberendah daripada nilai pasar berarti untung berarti untung pembagian hasil diserahkan pada perbandingan nisbah bank dan PT Maju dan PT Maju kemudian danukan teman Oke, ini PT Maju menyerahkan dana kas dan Bank Sari yang menyerahkan dana. Nilai buku mesinnya itu Rp. 9 juta, terus wajarnya Rp. 10 juta, ini nanti berarti dia ada kelebihan ya, ada keuntungan. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan Nisbah, Bank dan PT Maju pada perbandingan 60. Atas asal, abang kotor, yang bagi hasilnya, dana kan untuk kerugian berdasarkan soalan modal. Mitra aktif PT Maju akan mengakui dan mengukur investasi fungsi lakas sebagainya berikut. Nah ini jurnalnya untuk mitra aktif. Mitra aktif itu si PT Maju. Pertama ya, investasi musyarokah berupa kasnya Rp. 400 juta ya. Lalu investasi musyarokah aset nongkah Rp. 100 juta. Rp. 100 juta dapat dari mana tadi itu ya, yang Rp. 10 juta dikali Rp. 10. Ya aset nongkahnya kan ada Rp. 10. Aset nongkahnya di sini ada Rp. 10. Nah, nilai yang dicatatnya itu pada sisi debit itu adalah pada nilai wajar ya. Lalu ada selisih penilaian aset musyarokah. Nah ini selisih penilaian aset musyarokah ini ada senilai Rp. 10 juta. Ini ada kelebihan selisih. Nah, dana silka temporer Rp. 290 juta. Dana silka temporer ini dari mana nih Rp. 290 juta? Ada tau? Ada tau? Ada tau, ada tau? Ada tau, Pak? Nah, dana silka temporer itu dapetnya dari hasil total Rp. 200 juta ini ya. Jadi ini titipan dana. Jadi gini, dana itu ngumpulnya ada di sekutu aktif. Bank syariah di sini posisinya sekutu pasif. Nah, si sekutu aktif ini kan ngumpulnya di dia kan. Nah, jadi mencatat segala dana ataupun aset yang masuk ke dia itu, ke si sekutu aktif itu ya. Namanya dana sirka temporer. Kenapa di uang temporer? Karena suatu saat nanti akan diminta kembali. Akan diminta kembali. Yaitu Rp. 200 juta ditambah Rp. 90 juta. Rp. 90 juta dapet dari mana? Rp. 90 juta itu dapet dari tadi mesin ya Rp. 9 juta. Dikari Rp. 10 dapet Rp. 290 juta. Nah, kasnya Rp. 200 juta. Kasnya siapa nih? Ini kasnya sih sekutu aktif. Kasnya sekutu aktif. Kas di sini, ini adalah kas dari si sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif dia ngasih kas Rp. 200 juta. Nah, dari si sekutu pasif dia ngasih kas juga Rp. 200 juta. Nah, si sekutu pasif dia ngasih aset non-kas berupa mesin ya. Yaitu ada 10 mesin dengan nilai wajarnya itu Rp. 10 juta per mesin. Dikasih Rp. 10 juta ya. Nah, dapetlah Rp. 100 juta ya. Karena nilai buku dengan nilai pasarnya itu beda ya. Yaitu nilai pasar lebih tinggi, nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku. Ya, maka selisihnya itu sebenarnya adalah semacam apa ya, mungkin seperti pendapatan ya. Karena dia posisinya bertambah ada di kredit ya. Nah, dari sirka temporer ini, ini adalah dananya si sekutu pasif ya. 200 juta ditambah dengan, nah ini ya. Investasi mesin dengan nilai buku 9 juta per mesin. Di sini ya, kredit ini sebenarnya adalah kalau dalam kaca itu ada sumber, sumbernya ya. Sumbernya. Sumbernya itu dari mana aja ini ya. Jadi Rp. 400 itu sumbernya dari mana? Ini Rp. 200 tambah, ini Rp. 200 di sini. Karena yang berpakasnya kan Rp. 200 ya. Nah, lalu ini Rp. 100 juta dapat dari mana? Ini yang Rp. 90 ini tambah Rp. 10, dapat Rp. 100 ya. Bagian mitra aktif atas misal-misal mitra aktif. Ini bisa baca di rumah ya. Nah, sekarang waktu kita terbatas ya. Mungkin nanti kita harus masuk lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kelempar ya. Apa, habis waktu zoomnya ya. Kita masuk lagi nanti. Kalau misalkan kelempar. Nah, di bawah ini adalah laporan ambar rugi. Ini teraktif PT Maju. Penjualan Rp. 500 juta. Harga pokok Rp. 200 juta. Laba kotornya Rp. 300. Pia operasional Rp. 150. Laba operasi Rp. 150. Laba dibagikan. Nah, ini nisipanya ada Rp. 40 banding Rp. 60. Dapat hasilnya pertemuan bagian hasilnya. Bangsanya dapat Rp. 40. Dapat Rp. 120 juta. PT Maju dapat Rp. 180 juta. Kalau rugi Rp. 20 juta. Nah, Rp. 60 banding Rp. 40. Dapatlah ini. Ini sebenarnya sih gampang. Itu ya teman-teman ya. Bila laba. Nah, ini debitnya itu ada bagi hasil musyarokah. Kreditnya itu ada utang bagi hasil musyarokah. Nah, ini kenapa utang? Karena belum dikasih ya. Nah, bila rugi. Kerugian musyarokah. Bagaimana investasi musyarokah? Kurang investasi musyarokah. Dunal ketika pencatatan APT Maju. Nah, ini akutasi untuk intrapasif. Mungkin kita langsung masuk ke ininya saja ya. Contohnya saja tadi ya. Bungu bentar. Bungu bentar. Bungu bentar-bungu bentar ya. Ada tamu. Abdu'l. Abdu'l. Teguh Jodol Teguh 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 Anak kampus banget Oh iya dong Oke kita maaf Naaf gangguan Nah ini Untuk mitra pasif Nah Pada sisi Bangsa reahnya Yaitu investasi musyarokah Nah si bank itu kan dia ngasih Ada investasi kan Yang berupa kasnya kan 200 Lalu investasi musyarokah yang aset non-kasnya berupa 100 Nah jadi ini dipisah ya Investasi musyarokahnya Yang kas dan yang non-kas dipisah Lalu karena ada perbedaan antara nilai pasar Nilai wajar dengan nilai buku Nah